Hai, ini adalah video lanjutan 15 soal TOEFL ITP Practice Test bagian Sentence Completion yang sudah kamu kerjakan. Nah sekarang di video ini kita akan membahas dan mengerjakan 25 soal written expression TOEFL ITP Practice Test. Let's start. Soybeans contain a rich concentration of phytoestrogens, estrogen-like molecules derived from plants. Kalau kita lihat yang D, kata sebelumnya ada from, ini adalah preposition. Plants sendiri adalah noun, dan bentuknya sudah betul, dan jumlahnya juga sudah betul, karena plants berbentuk plural noun, atau kata benda yang jamak. Yang C, derive. Derive ini sebenarnya adalah bentuk reduce clause, karena di sini ada noun, kemungkinan besar derive ini adalah reduce adjective clause. Reduce adjective clause yang awal mulanya dari which are derived, seperti itu, which-nya hilang, lalu are-nya juga hilang, seperti itu. Kita lihat ke atas, rich sebagai adjective itu menjelaskan concentration yang merupakan noun, lebih tepatnya plural noun. Jadi, rich sendiri sudah betul. Berarti yang salah adalah B, karena concentration ini adalah plural noun. Plural noun. Sedangkan, kalau kita lihat di sini, terdapat artikel E. Jadi tidak bisa kita membuat suatu kata benda itu tunggal, lalu di kata benda itu terdapat penanda S yang menunjukkan bahwa kata benda tersebut plural. Jadi, untuk nomor 16 jawabannya B. Oh, hai. Sebelum lanjut ke pembahasan soalnya, saya ingin ngasih tahu kamu nih, kalau sebenarnya pengetahuan grammar atau English structure yang sudah kamu pelajari selama ini, itu akan lebih efektif kalau kamu terapkan untuk meningkatkan productive skills seperti writing dan speaking. Nah, khusus untuk speaking, sebenarnya saya merekomendasikan kamu untuk memakai aplikasi Elsa Speak. Dengan aplikasi ini, kamu bisa berlatih conversation atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris dengan struktur kalimat yang tepat dan akurat. Dengan menggunakan compound sentences, complex sentences, multiple clauses, atau materi-materi TOEFL structure yang sudah kamu pelajari selama ini. Nah, kebetulan nih, Elsa Speak ingin memberikan giveaway untuk dua orang beruntung dari kamu dalam bentuk Elsa Pro Membership, di mana kamu bisa mendapatkan 3.000 lebih pembelajaran darahnya bagaimana? Pertama, kamu harus follow akun Instagram dari Elsa Speak Indonesia. Dan yang kedua, tulis alasan kamu kenapa kamu ingin mendapatkan Elsa Speak Pro Membership. Yang ketiga, tuliskan nama akun Instagram kamu di kolom komentar video ini. Dua orang beruntung dari kamu akan mendapatkan Elsa Pro Membership selama 3 bulan secara gratis, dan pengumuman pemenangnya bisa kamu ketahui di video yang akan saya upload pada 30 Agustus di YouTube channel ini. Kalau kamu ingin coba bagaimana sih belajar dengan Elsa Speak, kamu bisa aja langsung download aplikasi Elsa Speak yang bisa kamu temukan di deskripsi video dan pin comment video ini. Oke, kita langsung kembali lagi pembahasan soalnya ya. Let's go to number 17. The original Welland Canal, open which in 1829, was neither deep enough nor wide enough for modern ships. Kita lihat yang pilihan D, seperti biasa, ada preposition. Kalau ada preposition setelahnya itu, pasti ada noun. Kita lihat bentuk nounnya betul ya, ships, plural. Lalu modern sendiri adalah adjective yang menjelaskan ships. Ini sudah betul karena word order atau urutan kata yang benar adalah noun. Lalu sebelumnya akan ada adjective. Dan sebelumnya juga nanti kita mungkin akan menemukan bentuk adverb, seperti itu. Di sini yang C juga white sudah betul karena white sebagai adjective menjelaskan enough sebagai noun. Lalu yang B, was neither deep enough nor wide. Betul karena penggunaan neither itu adalah correlative conjunction yang pasangannya itu adalah nor. Nah, di sini nor, kita bisa temukan sebelum white. Jadi neither pun benar. Bnya adalah A. Sebenarnya urutannya terbalik ya. Dan seharusnya bentuk kalimatnya bentuk kalimat pasif. Jadi seharusnya which was opened. Oke. The original well-known canal yang dibuka di tahun 1829. Jadi seharusnya bentuk clause-nya which was opened. Seperti itu yang bisa kita anggap which was opened itu adalah adjective clause yang menjelaskan noun kenal. Seperti itu. Jadi untuk nomor 17, jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor 18. A lubricant minimizes the introduction of dirt, moisture, or other foreign materials between sliding surfaces, eliminates wear by keeping the surfaces apart, and prevention corrosion. Oke. Jadi untuk nomor 18, yang A. Sudah betul ya. The introduction ini adalah noun. Berfungsi sebagai objek dari verb minimize. Lalu kita lihat setelahnya. Other foreign materials. Foreign ini sudah benar. Karena foreign adalah adjective. Lalu materials adalah noun. Dan other adalah adverb. Jadi urutan atau word order-nya seperti yang sudah tadi saya jelaskan ya. Noun sebelumnya akan ada adjective. Lalu sebelumnya akan ada adverb. Baik. Between sliding surfaces. Betul. Between ini sebagai preposition. Bentuknya sudah benar. Karena setelahnya kita akan menemukan noun surfaces. Karena itu disini yang salah adalah D ya. Prevention. Kalau kita menemukan kata sebelumnya ada N. Maka struktur sebelum dan setelah N itu harus sama. N itu adalah coordinating conjunction yang tidak hanya menghubungkan clauses. Tidak hanya menghubungkan subject verb. Tapi N juga adalah coordinating conjunction yang juga bisa menghubungkan words atau phrases. Nah disini sebelum N itu ada keeping. Jadi seharusnya bentuknya paralel. Sehingga prevention ini seharusnya bentuknya preventing. Seperti itu. Keduanya seharusnya berbentuk gerend. There are thousands kinds of inks used both in the printing industry and in the manufacture of ballpoint and fountain pens for writing. Oke yang D ini sudah benar. Karena setelah preposition for akan muncul noun atau gerend ya. Nah jarum itu memang adalah kata kerja yang dijadikan kata benda. Jadi fungsinya memang seperti noun. Jadi ini bentuknya sudah benar. Lalu yang C in the printing industry. Betul. Printing disini sebagai adjective. Yang menjelaskan industry. Sebagai noun. Seperti itu. Jadi sudah benar. Yang B. Use both. Sebenarnya ini adalah reduce adjective clause. Tandanya memang kalau reduce adjective clause itu salah satu tandanya dia akan meninggalkan kalau tidak past participle atau verb tiga present participle atau verb ing. Disini tanda yang kedua adalah dia akan muncul setelah noun. Nah jadi awal mulanya kalimat ini adalah which are used. Which are used both in the printing industry bla bla bla. Seperti itu. Jadi yang salah adalah A. Nah disini kita lihat sebenarnya ada dua noun ditandai dengan penggunaan S dan S. Nah thousands disini kalau memakai S dia akan menjadi noun. Menjadi plural noun. Dan kita tidak bisa menempatkan dua plural noun bersandingan seperti ini. Seharusnya thousand ini berfungsi sebagai quantifier. Yang menjelaskan kinds. Jadi seharusnya jawabannya adalah there are thousand kinds. A gene is a biological unit of information who directs the activity of a cell or organism during its lifetime. Oke yang A. Biological unit. Sudah betul unitnya noun. Biologicalnya itu adjective. Kurutannya sudah betul karena adjectivenya menjelaskan noun. Yang D. It's lifetime. It's. It'snya sudah betul karena dia mengacu ke gene. Bentuknya jumlahnya singular atau tunggal. A cell sudah betul karena cell sebagai countable noun harus diketahui jumlahnya. Di sini jumlahnya kita ketahui satu atau singular dari penggunaan artikel E. Seperti itu. Jadi jawabannya sebenarnya adalah B. Penggunaan relative pronoun who atau conjunction who itu diperuntukkan untuk orang. Seperti itu. Sedangkan di sini dia menjelaskan subjek yang bukan orang. Yaitu a gene. Jadi seharusnya bukan who, tapi kita bisa ganti menjadi which atau menjadi that. Let's go to number 21. Like landscapes in miniature, gardens are places to grow plants for pleasure and to provide beauty and relax. Oke yang A sudah betul karena like sebagai Karena like sebagai preposition setelahnya bisa muncul noun. Landscapes. Dan di sini sebelum koma ini, fungsinya itu hanya sebagai keterangan. Jadi sudah benar. For pleasure ini sudah benar karena setelah for sebagai preposition akan muncul noun. Dan noun ini menjadi objek of preposition atau objeknya dari for. Seperti itu. To provide juga sudah benar. Nah di sini mungkin kita akan terkecoh karena seakan-akan to provide itu harus setara atau paralel dengan for pleasure. Tapi tidak. Sebenarnya to provide ini setara dengan to grow. Jadi to provide ini sudah benar. Karena bentuknya sudah sama. Yang salah itu adalah D. Nah kalau kita lihat di sini, penggunaan and seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu menghubungkan bisa words, phrases, atau clauses. Nah di sini dia menghubungkan words ya. Pretty itu noun. Jadi seharusnya relax pun berbentuk noun. Di sini relax berbentuk verb. Jadi seharusnya diubah menjadi relaxation. Oke. Let's go to number 22. Untuk nomor 22, yang D sudah benar. Ini adalah bentuk reduce clause. Atau reduce adjective clause. Karena dia menjelaskan center. Menjelaskan noun. Berawal dari which is noun. Which hilang. Isnya hilang. Lalu menyisakan noun. Sudah benar. Yang C juga itu adalah bentuk reduce clause. Namun perbedaannya dengan yang D, reduce clause untuk C itu berbentuk kalimat aktif. Sedangkan D berbentuk kalimat pasif. Jadi D ini awalnya dari which blow. Which sebagai conjunction. Dan subject blow sebagai verb. Atau bentuk kata kerja pertama. Whichnya hilang. Dan otomatis kalau bentuk reduce clause kalimat aktif itu. Blow-nya itu otomatis. Akan berubah menjadi present participle. Atau verb ing. Begitu. Kalau bentuk reduce clause kalimat pasif. Memang hanya menyisakan verb tiga-nya saja. Atau past participle-nya saja. Tapi kalau kalimat aktif uniknya. Conjunction yang berfungsi sebagai subject-nya. Bisa which, that, dan lain sebagainya itu hilang. Namun kata kerja bentuk pertamanya. Itu otomatis berubah menjadi kata kerja. Atau verb ing. Atau present participle. Win sudah benar. Karena win sebagai plural noun. Dijelaskan oleh high velocity. Yang salah itu add. Karena phrasal verbs untuk consist. Pasangan preposition-nya adalah of. Gitu. Jadi, ada beberapa kata kerja. Dimana kata kerja tersebut berpasangan dengan preposition atau kata yang lainnya. Disebut sebagai phrasal verbs. Seperti itu. Salah satunya adalah penggunaan consist. Dia akan berpasangan dengan preposition of. Bukan add. Let's go to number 23. One of the most significant political movements since the second world war ended has been the breaking up of formal colonial empires into independent nations. Oke, untuk nomor 23 ini. Independent nations, sudah betul. Ini plural noun. Dijelaskan oleh independent sebagai adjective. Breaking up juga sudah benar. Breaking up adalah phrasal verbs. Dimana break itu berpasangan dengan kata up. Tapi, karena break up itu adalah verb. Dan dia muncul setelah has been. Maka, breaking up ini harus diubah menjadi noun. Salah satu cirinya juga adalah ada penggunaan artikel the. Jadi, penggunaan artikel the biasanya menunjukkan bahwa kata setelahnya itu adalah noun. Jadi, break out ini sebagai verb harus diubah menjadi noun. Kata kerja yang dijadikan kata benda disebutnya gerund. Dan salah satu cirinya adalah kita tambahkan ing. Menjadi breaking up. Jadi, ini sudah benar. Since sudah benar. Karena since adalah adverb clause conjunction. Adverb clause conjunction. Ini adalah C-nya. Second world war-nya adalah subject-nya. Dan yang salah atau yang kita pilih adalah yang A. Karena seharusnya bentuk dari significance yang merupakan noun. Itu diubah menjadi bentuk adjective. Adjective menjadi significant. Dengan tag. Nah, significant ini sama seperti political yang merupakan adjective. Menjelaskan movement yang merupakan noun. Sehingga word order dari phrase ini adalah noun, adjective, adjective, dan adverb. Kita lanjutkan ke soal nomor 24. Adverb can determine the direction, distance, height, and speed of objects that are too much far away from the human eye to see. Jadi, disini can determine sudah betul. Can sebagai model verb. Apabila muncul verb lagi setelahnya, maka bentuknya harus infinitif atau kata kegiat bentuk dasar atau base verb. Height sudah betul karena Paralel dengan direction, distance, dan speed semuanya noun. Far away betul karena away sebagai adverb. Karena pilihan C-nya salah. Nomor 25. Establishing outside Minneapolis, Minnesota in 1976, the Minnesota Valley National Wildlife Refugee contains more than 9,000 acres of forest, prairies, marshes, and lakes. Disini like sudah benar karena merupakan noun setara atau paralel dengan marshes, prairies, and forests. Penggunaan then sudah benar karena berpasangan dengan more. Contain sebagai verb itu sudah benar karena subjeknya adalah Minnesota. Minnesota itu singular verb, makanya contains memakai S sebagai singular verb. Yang salah adalah establishing outside Minnesota. Nah, establishing ini sebenarnya adalah reduced clause atau reduced adjective clause. Apabila ini establishing, maka kalimat awalnya itu dari which established. Ini adalah bentuk kalimat aktif. Sedangkan subjeknya adalah Minnesota. Apabila bentuk kalimat atau adjective clause-nya berbentuk kalimat aktif, maka diterjemahkan menjadi Minnesota yang membangun. Nah, biasanya dalam soal tofol itu, non-people subject seringkali berbentuk kalimat pasif. Jadi, bukan which established, seharusnya which was established. Jadi, seharusnya which was established. Seperti itu. Which-nya hilang, was-nya hilang, menyisakan past participle, establish. Sedangkan kalimat aktif, which-nya hilang, establish-nya berubah menjadi verb ing. Dan, seharusnya adjective clause-nya itu bukan berbentuk kalimat aktif, tapi seharusnya berbentuk kalimat pasif. Oke. Let's go to number 26. Most animals have salivary glands what resemble those in humans. Most animal betul, karena most sebagai quantifier menjelaskan jumlah dari animals. Have sudah betul, sebagai verb. Plural verb untuk subject animals yang juga plural ya. Jadi, dua-duanya plural. Those juga betul, karena dia mengacu ke glands yang merupakan plural noun. Yang salah adalah what. Karena seharusnya, kenjunction yang dipakai adalah that. Karena that adalah salah satu kenjunction untuk adjective clause yang menjelaskan noun atau kata benda sebelumnya. Sedangkan what, itu adalah kenjunction yang biasanya dipakai untuk noun clause yang berfungsi sebagai objek dari suatu kalimat. Sedangkan di sini, bentuk clause-nya adalah adjective clause yang menjelaskan glands. Jadi, seharusnya kenjunction yang dipakai adalah that. Atau which. Let's go to number 27. Used for making pottery, clay has two characteristics distinctive. It can be molded and it can be baked to form a brittle but otherwise durable material. Yang A, sudah benar, karena for, preposition, setelahnya akan muncul noun. Yang D, otherwise, itu sudah betul, karena D, otherwise, itu berfungsi sebagai adverb. lalu urutan katanya atau word order-nya sudah betul, karena durable adalah adjective. Dan material adalah noun. Oke. To form sudah betul, karena muncul setelah verb. Jadi, setelah kata kerja bake, preposition yang dipakai, salah satunya bisa preposition to. Ya, karena, kenapa to yang dipakai? karena setelahnya muncul kata kerja form. To itu adalah satu-satunya preposition yang bisa memunculkan infinitif atau kata kerja bentuk dasar setelahnya. Jadi, yang salah adalah B. Urutan katanya itu terbalik. Harusnya, distinctive muncul sebelum characteristics. Distinctive sebagai adjective, characteristics sebagai noun. Jadi, seharusnya urutannya dibaliknya. Jawabannya B. Oke, let's go to nomor 28. Untuk nomor 28 ini, pertama kita lihat penggunaan to, preposition, ini sudah benar. Karena setelahnya terdapat noun. Ya, dan menunjukkan bahwa immigrants ini berpindah ke United States. Yang kedua, experience by, ini bentuknya sudah benar. Awal mulanya dari adjective clause, bentuk kalimat pasif, dan ini berbentuk reduce adjective clause. Awal mulanya, clause-nya seperti ini, which are experience by. Seperti itu. Bentuk reduce clause itu akan menghilangkan conjunction yang sekaligus menjadi subject, dan B. hilang, tersisa lah, past participle, atau kata kerja bentuk ketiga. Ini masih sudah benar. As well as, ini masih benar pula, karena ini bentuk equative form. S dan S. Dan yang salah adalah, yang A. Harusnya, setelah the peak itu, tidak muncul preposition of, tapi, tension sebagai noun ini, seharusnya didampingi dengan salah satu artikel, lebih tepatnya adalah artikel D. The peak, the tension between mothers and daughters, as well as, conflicts. Seperti itu. Jadi, seharusnya jawabannya A ya. Let's go to number 29. The symptoms of pneumonia, a lung infection, include high fever, chest pain, breathing difficult, and coughing. Yang pertama, the symptoms of, sudah betul, karena penomianya itu adalah noun yang berfungsi sebagai object of preposition atau objeknya dari of ini sendiri. A lung infection, sudah benar, karena artikel E itu menunjukkan jumlah dari infection, dan menunjukkan bahwa infection ini jumlahnya tunggal atau singular. Include ini sudah benar. Include ini adalah verb dari subject the symptoms. The symptoms ini adalah plural noun. Oleh karena itu, memang, apabila plural noun, maka verbnya itu juga harus berbentuk plural atau tidak memiliki penambahan S. Jadi, yang salah adalah difficult. Difficult itu adalah adjective. Sedangkan kalau kita lihat bentuk kata lainnya, yang ada di belakang koma, chest pain, pain adalah noun, lalu coughing, coughing juga adalah noun. Jadi, seharusnya, breathing difficult ini, difficult ini harusnya bentuknya menjadi noun, bukan difficult. Karena difficult adalah adjective, seharusnya difficulty. Difficulty, bentuknya adalah noun, seperti itu. Jadi, jawabannya adalah D, delta. A basic premise of humanism is that people are rational beings who possesses the capacity for truth and goodness. Kita lihat dulu. Yang pertama, yang D, goodness adalah noun. Bentuknya sudah sama dengan truth, juga adalah noun. The capacity for, for bentuk preposition-nya sudah betul. Lalu, kita lihat yang A, that people are rational. Ini sudah betul juga bentuknya. Ini adalah noun clause. Kalau kita lihat, that ini sebagai conjunction, people-nya sebagai subject, dan are itu verb. Kenapa ini disebut sebagai noun clause? Karena kita melihat posisi. Noun clause itu, salah satu posisinya adalah dia akan muncul setelah verb. Di sini ada is sebagai verb. Oleh karena itu, noun clause ini muncul sebagai objek dari kalimat tersebut. Yang salah itu adalah posisus. Kenapa salah? Karena posisus ini adalah singular verb. Kita lihat dari ciri penggunaan es-nya. Sedangkan, who di sini mengacu pada people. Nah, people ini adalah plural noun. Jadi, seharusnya posisus ini tanpa es. Harusnya possess saja. Seperti itu. Oke. Let's go to number 31. The long of time, a barrier maintains its useful life when idle depends on manufacturers' quality of construction, cell size, cell type, and storage temperature. Nah, kalau kita lihat di sini, depends on, ini threshold verbnya sudah betul, while idle, sebenarnya ini adalah reduce clause. Lebih tepatnya, reduce adverb clause. Nah, uniknya dengan reduce adverb clause adalah kalau reduce clause yang lainnya, seperti reduce adjective clause, itu akan menghilangkan conjunction dan be, atau verb be. Nah, kalau reduce adverb clause, conjunction-nya akan tetap ada. yaitu while. Nah, sebenarnya yang hilangnya itu adalah subject dan be, verb, seperti itu, atau verb be, ya. Jadi, awal mulanya, kalimat ini adalah while it is idle. Jadi, sebenarnya, while ini sebagai conjunction ini, dalam reduce adverb clause, akan tetap ada. Yang hilang di sini adalah it sebagai subject, hilang, dan is sebagai verb. Oleh karena itu menyisakan while, idle, seperti itu, ya. Yang B, time, sudah betul, karena time sebagai noun, menjadi object of preposition, atau object dari of. Yang salah itu adalah long. Long ini adalah adjective. seharusnya, dalam posisi seperti ini, kata ini berfungsi sebagai subject. Nah, bentuk kata yang berfungsi sebagai subject seharusnya berbentuk noun. Nah, bentuk noun dari long itu adalah length. Jadi, jawabannya adalah A. Seperti itu, ya. Let's go to number 32. Letter is dried under natural or controlled humidity conditions, prepared it for subsequent subtening and finishing operation. Letter is dried, ini bentuknya betul, karena ini bentuk kalimat pasif, B, plus past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Under natural or controlled humidity, betul, adjective dari controlled dan natural, itu menjelaskan keduanya, menjelaskan noun. Subsequent, subtening and finishing operation itu sudah betul juga, yang salah itu adalah prepared. Prepared ini adalah sebenarnya bentuk reduce clause kembali, tapi kalau prepared itu adalah bentuk reduce clause dalam kalimat pasif. Berarti clause-nya itu seperti ini, karena ada object it di sini, ada object pronoun it. Jadi, apabila ada object pronoun atau ada noun yang berfungsi sebagai object, kalimatnya harus berbentuk kalimat aktif. Jadi, seharusnya ini adalah which prepares it, ya, which prepares it, dalam bentuk reduce clause, which sebagai kenjang sedang subject ini akan hilang, dan dalam bentuk kalimat aktif, aturan reduce clause-nya adalah mengubah kata kerjanya menjadi verb ink atau present participle, seperti itu. menjadi preparing. Jadi, seharusnya ini bukan prepared, tapi harusnya preparing. Let's go to number 33. Of all the organized independent city in Texas, Laredo founded in 1755 is the oldest. yang A sudah betul, ini bentuk preposition yang muncul di awal of, yaitu founded, ini masih benar, ini bentuk reduce clause, awal mulanya dari which was founded, ya, which-nya hilang, was-nya hilang, dan tersisa past participle, bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga, is the oldest, sudah betul juga, karena ini bentuk superlatif. nah, jawaban yang paling tepat itu yang B, karena seharusnya city ini berbentuk plural. Seperti itu. So, let's go to number 34. There was in Kitty Hawk, North Carolina on December 17, 1903 that the first controlled flight of a powered heavier than air took place. yang pertama took sudah betul karena ini adalah kata kerja bentuk kedua atau past simple verb. Ini bisa kita simpulkan benar karena pertama ada penggunaan on atau in jadi kalau misalnya ada penggunaan on atau in lalu setelahnya itu ada tanggal atau tahun maka kata kerja yang dipakai itu adalah kata kerja bentuk kedua seperti itu. Ini sudah benar juga karena powered ini adalah adjective yang menjelaskan noun dari craft penggunaan koma di sini itu fungsinya sama seperti n jadi sepertinya powered dan heavier dan air ini itu setara seperti itu yang menjelaskan noun dari craft oke yang selanjutnya flight ini adalah noun bentuknya sudah betul karena sebelumnya ada controlled sebagai adjective lalu sebelumnya ada first sebagai adverb jadi urutan atau word order dari noun itu sebelumnya itu memang wajib ada adjective terlebih dahulu lalu setelah itu ada adverb nah yang salah itu adalah there karena seharusnya kalau penggunaan there maka polanya itu adalah verb setelah itu subject sedangkan disini setelah there memang muncul verb tapi setelahnya muncul preposition seharusnya penggunaan there itu otomatis membuat atau membentuk subject verbnya itu menjadi terbalik atau inverted disebut juga sebagai inverted structure atau inversi jadi seharusnya apabila polanya seperti ini setelah saja verb ini memerlukan subject nah subject yang paling tepat untuk kalimat ini adalah it disebut juga dengan introductory it dan hanya berfungsi sebagai subject yang tidak mengacu ke kata benda apapun sebelumnya seperti itu so the answer is A let's go to number 35 the favorite habitat of the junko a small sparrow is a mix of coniferous forest despite it is often noted in fields tickets and city parks yang pertama the favorite habitat ini sudah betul ini noun berarti kan sebelum noun itu wajib ada adjective seperti itu lalu is a mix or coniferous forest betul a mix ini adalah adjective yang menjelaskan forest noun nah yang salah adalah c despite kenapa karena kalau kita lihat kata setelah despite ini ada it sebagai subject lalu is often noted itu adalah verb jadi seharusnya apabila ada subject adverb sebelum subject tersebut harusnya muncul conjunction jadi bukan despite kita bisa sebagai contoh memakai adverb clause conjunction yang fungsinya untuk contrast atau contrasting kita bisa pakai although even though dan lain sebagainya seperti itu so let's go to number 36 by studying modern coral reefs geologists and biologists hope to understand mechanisms of formation migration and entrapment of petroleum in ancient reefs baik yang pertama by studying modern coral reefs sudah betul ini adalah prepositional phrase yaitu phrase yang ditandai dengan penggunaan preposition di awal kenapa ini phrase karena tidak ada verb atau tidak berbentuk clause tidak memiliki subject verb jadi disini hanya noun phrase saja hope sudah betul karena geologist dan biologist sebagai subject itu jumlahnya plural sehingga hope disini bentuknya sudah benar tidak ada penambahan s formation sudah betul karena formation adalah noun kalau kita lihat kata-kata setelahnya juga adalah noun jadi yang salah adalah c kata mechanism ini itu belum diketahui jumlahnya sedangkan noun pada dasarnya itu biasanya didampingi dengan articles penambahan s atau es dan lain sebagainya jadi seharusnya mechanism ini harus didampingi dengan definite article the karena mechanism ini mengacu ke ketiga noun yang muncul setelahnya jadi mechanism ini harusnya memiliki penambahan article the let's go to number 37 searching for alternate forms of energy does not necessary mean the abandonment of fossil fuels as an energy source yang pertama alternate itu sudah betul karena alternate ini adalah adjective yang menjelaskan forms yang merupakan noun the abandonment abandonment ini adalah noun yang muncul setelah verb mean oleh karena itu noun ini berfungsi sebagai objek energy source sudah betul karena source ini adalah noun ini adalah pola noun dengan noun jadi yang salah adalah penggunaan necessary necessary itu adalah adjective nah apabila ini adalah adjective seharusnya dia akan menjelaskan kata benda setelahnya sedangkan setelahnya itu tidak atau bukan kata benda tapi verb mean nah kalau kita melihat kata yang biasanya diapit dengan dua verb itu biasanya adalah adverb jadi seharusnya bukan necessary seharusnya adverb dari necessary yaitu necessarily United States civil rights activist Medger Evers was a leader in the struggle to gain equal rights to African Americans in home state Mississippi United States civil rights activist sudah betul ini adalah noun a leader in the struggle sudah betul penggunaan preposition in dengan de home state juga sudah benar yang salah itu adalah check rights to disini kita menemukan kata gain mendapatkan hak yang sama untuk nah untuk disini sebenarnya prepositionnya bukan to tapi four let's go to number 39 the element potassium makes up less than one half percentage of the human body the element potassium sudah betul ini adalah noun dengan noun makes up sudah betul itu adalah phrasal verbs less than sudah betul karena less itu adalah bentuk komparatif pasangannya adalah than nah jawaban yang perlu kita pilih adalah percentage seharusnya bukan percentage tapi percent karena percent mengacu pada bilangan seratus bila ada penggunaan angka sebelumnya itu kata yang tepat yang dipakai adalah percent sama seperti 100% 75% dan lain sebagainya sedangkan percentage itu tidak bisa memakai angka di belakangnya seperti itu kita tidak bisa menuliskan 25% atau 75% seperti itu jadi seharusnya kata yang tepatnya adalah percent the canoe designed by north american indians was very suitable for use on inland waters for it was easily portable and had implied storage space the canoe design sudah betul karena design ini sebenarnya reduce class dari which was design which-nya hilang was-nya hilang dan tersisa pass participle atau kata kerja bentuk ketiga yang menjelaskan canoe seperti itu for betul for ini adalah coordinating conjunction atau coordinate conjunction dimana cirinya itu dia akan muncul setelah koma dan setelahnya itu akan muncul clause atau subject dan verb seperti itu storage space sudah betul noun dengan noun yang salah adalah ampli karena apabila kita menemukan noun yang perlu diingat adalah kata sebelumnya itu tidak boleh langsung adverb nah ampli itu adalah adverb seharusnya kata yang ditempatkan disini bentuknya adalah adjective bentuk adjective dari ampli itu adalah ample klik video ini untuk melanjutkan latihan soal TOEFL ITP practice test nomor 1 sampai nomor 15 my name is Andrian and I'll see you around bye bye selamat menikmati Terima kasih.